Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ATT, bagaimana sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu berani bertanya Nah sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim AtT, sikap berani bertanya merupakan ahlak yang mulia atau disebut dengan ahlakul karima Berani bertanya merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan saat menuntut ilmu Ketika kita berani bertanya, maka ilmu yang akan kita peroleh akan mudah kita dapatkan Sementara orang yang tidak berani untuk bertanya, maka mereka akan kesulitan dalam memperoleh informasi yang ingin kita ketahui Nah ATT, perintah berani bertanya juga terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 43 Mari kita baca bersama ya A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang laki-laki Yang kami beri wahyu kepada mereka Maka bertanyalah pada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui Nah ATT, berdasarkan ayat di atas Allah memerintahkan kepada kita untuk berani bertanya jika ada hal yang tidak kita ketahui Kita dapat bertanya apa saja asalkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan Bertanyalah kepada orang yang bisa menjawab pertanyaan kita Bisa kepada guru, orang tua, kepada kakak, atau kepada teman Nah, setelah pertanyaan kita dijawab, maka jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang kita tanya Dengan berani bertanya, ilmu dan pengetahuan kita akan bertambah Sebaliknya, jika kita malu untuk bertanya, maka akan banyak hal yang tidak akan kita ketahui Baiklah ATT, sekarang mari kita bernyanyi dengan judul Menuntut Ilmu Nada lagu hujan Mari kita nyanyikan bersama-sama ya Yuk kita mulai Yo ayo kita bersama menuntut ilmu Ilmu agama dan pengetahuan Cobalah lihat orang berilmu Menjadi pandai dan berguna Baiklah A dan Teteh untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian ATT jangan lupa untuk tugasnya ATT mengerjakan latihan soal Alaman 25-27 bagian A dan B Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucap Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Hirobil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh